Pemerintah Kota Tangerang untuk keempat kalinya menggelar kegiatan Festival Maulit Kota Tangerang 2023 yang terpusat di Taman Elektrik Puspem Kota Tangerang Rabu 27 September 2023. Festival Maulit Kota Tangerang 2023 resmi dibuka oleh Wali Kota Tangerang Arief Erwis Mansyah yang ditandai dengan pawai obor elektrik, kirap gunungan, dan solawat on the road yang dilakukan oleh ribuan warga yang terdiri dari pegawai Pemkot Tangerang hingga masyarakat umum. Ya, Festival Maulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panitianya oleh GP Ansor, OKP kita, mengadakan kegiatan tahunan. Dan ini luar biasa, hari ini memang jatahnya kecamatan Tangerang. Posisinya ada dua mesjid di kota, ada di Alajom maupun Alitikan. Kita dalam lima hari rentetan kegiatan, dua masjid sumbernya terus berjalan. Yang menjadi tahunan terus berjalan adalah kita punya agenda obor, karena ini polusi udara pakai obornya pakai eletan. Dan ini ada gunungan, dan ini menjadi event tahunan setiap Maulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu ada gunungan. Tak kurang, 33 gunungan diarak dengan berbagai bentuk, mulai dari gunungan dengan konsep Tugu Adipura dari Bapenda, kubah masjid dari DLH, hingga gunungan berkonsep sayur mayur dari Dinas Ketahanan Pangan. Kemeriahan pun kian terasa ketika rombongan peserta pawai obor membagikan gunungan kepada masyarakat di sepanjang perjalanan pawai. Semangat juang siara agama Islam dengan ketaulah danan Nabi Muhammad terus harus kita kelurakan. Sahabat muslim datang ke Masjid Al-Ajum, depan kusmen dari hari Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu, sama dengan lima hari berturut terus. Kita akan meriahkan bersama, kita sama-sama ingin mendukung penuh kegiatan kemeriahan Maulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Partisipasi ribuan masyarakat dalam kemeriahan pembukaan Festival Maulut Kota Tangerang 2023 menunjukkan bukti cinta masyarakat Kota Tangerang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur malam kali ini masyarakat Kota Tangerang begitu cintanya kepada Rasulnya dengan memuliakannya, mungkin ini bagian dari bagian kecil yang bisa kami berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga Marti Karani, Herdi Alfariski, Tangerang TV Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam.